Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Nangerisma Di video kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat cemilan Atau bisa jadi juga Untuk ide jualan Basreng bumbu cobek Yang super enak, simple dan sederhana Penasaran gimana Cara buatnya dan akas aja bahannya Simak terus videonya sampai habis Jangan di skip Dan seperti biasa sebelum meneruskan Tutorialnya jangan lupa untuk like video ini Kemudian komen Share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian Sangat berarti untuk kemajuan channel ini Untuk bahan utamanya ada 20 buah Baso Ini boleh pakai baso apa aja Sesuai selera Kemudian basonya mau aku potong-potong Seperti ini Kemudian disini aku mau potong-potong Atau iris tipis Dua buah gula merah Ini yang rencengan Kalau di warung ini harganya 500 Perakan aja Kemudian untuk bumbunya Ada bawang putih Kencur dan juga cabai-cabian Untuk cabainya ini aku campur aja Ada cabai rawit Ijur, cabai rawit merah Dan cabai keriting Untuk banyaknya atau tingkat kepedasannya Disesuaikan aja Langsung aja Semua bumbunya ini aku ulek dulu Aku haluskan Kalau mau di blender juga gak apa-apa Sesuai selera aja Untuk bumbunya ini aku ulek kasar aja Tapi sesuai selera Kembali lagi ke selera masing-masing ya Nah ini cukup Kemudian aku sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya Panaskan secukupnya minyak Lalu goreng Baso yang sudah dipotong-potong tadi Aku goreng setengah mateng aja Nah ini cukup Setengah mateng Langsung aja angkat Dan tiriskan Selanjutnya Sisakan secukupnya minyak Sisa menggoreng Basringnya tadi Kemudian tumis Bumbu yang sudah diulek Atau dihaluskan tadi Tumis hingga wangi Dan benar-benar matang Masukkan 3 lembar daun jeruk Masukkan juga irisan gula merah Lalu diaduk-aduk Kemudian tambahkan secukupnya garam Secukupnya sasa Dan penyedap rasa Jangan lupa koreksi rasanya ya Dirasa kurang garam Penyedap rasa Dan gula Boleh ditambahkan kembali Boleh juga ditambahkan gula pasir ya Untuk menambahkannya Kalau bumbunya sudah wangi dan matang Langsung aja masukkan Basringnya Kemudian diaduk-aduk Sampai semua bumbunya tercampur merata Dan meresap Kalau semua bumbunya sudah tercampur merata Dan pas Langsung aja matikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Nah kalau untuk ide jualan Boleh dimasukkan ke wadah strobom Atau cup gelas Atau disesuaikan dengan modal Teman-teman ya Ini tuh rasanya benar-benar enak banget Pedas, manis, gurih Pokoknya menyatu sempurna Kalian wajib coba Terima kasih sudah simak videonya sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep lebih lengkapnya Bisa lihat di description box ya Dan jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara Like video ini Kemudian komen Share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video aku selanjutnya Terima kasih See you next video